hai oke assalamualaikum teman-teman lama udah nggak jumpa ini sekarang saya udah nggak pernah bikin tutorial lagi kali ini saya akan memberikan tutorial lagi ya yaitu cara menginstall box 4 droid di HP Android pertama-tama itu kalian harus mempunyai thermos dulu ya aplaksi thermos dan thermos X11 disini saya menggunakan HP Poco X3 Pro dengan rom epox 7.7 Nah untuk ke link download thermos dan thermos X11 nya itu nanti saya akan cantumkan di deskripsi Oke langsung saja disini kalian langsung saja langsung buka thermos ya Oh dan pastikan data kalian itu aktif ya karena ini akan download sekitar satu gigaan jadi kalian harus siapkan kota terlebih dahulu nah disini langsung aja kita update dulu ya supaya tidak terjadi error ketik saja pkg update miny kemudian enter di sini tinggal tunggu saja ya Hai dan pastikan jaringan kalian itu bagus ya Hai ini jaringan saya jelek jadi karena jadi ada tulisan bed-nya Hai sebentar jika ada ke pilihan Hai ke pilihan J atau N itu kalian tinggal ketik jaringan saya ketiknya aja ya kemudian klik enter hai 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 nah seperti ini ya Hai nah jika sudah seperti ini artinya sudah berhasil ya selanjutnya kita perlukan lagi komen ya ya komen untuk termosnya di sengaja disini saya sudah ada-ada gitu dari Mas Herik 75 YouTube-nya itu adalah smartphone desktop terima kasih ya buat Mas Herik sudah buat script ini untuk install box Android jadi makin mudah Oke langsung saja disini copy copy dan kembali ke termosnya disini tinggal kita tempel aja kita kita enter dan enter nanti sini tinggal nunggu lagi ya Hai nanti disini akan eh ada muncul pop-up iki cincang story X kita elo saja hai 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 nah kita l-nya saja Hai 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 haioi hai 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 overseas Hai 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 Moto2anan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah disini akan download lagi yaitu sekitar 1 gigaan nah disini Oke tadi belum sempat kerekamnya teman-temannya tadi saya tinggal sebentar malah malah nggak sempat kerekam Oke kalau udah selesai itu nanti ada tulisan yang warna hijau di temen-temennya tulisan that all nah jika udah seperti itu kalian minimasi thermox dulu kemudian kalian buka thermox 11 saya nah disini kalian klik preferensi dulu nah disini yang opsi pertama itu kita disable umurah display resolusinya kita pilih scale supaya kita bisa atur-aturnya kemudian full screen on display kita aktifkan jika sudah hanya seperti dia kita back dulu kita back kita exit dulu kita harus force-close dulu ya kita force-close dulu kita force-stop kemudian di notification kita enable dulu ya thermox 11 kemudian di permisi nya juga untuk ada channel permisi nya kita kan juga kita elo kita back-back kemudian kita masuk termosuk lagi dengan X11 enter nah disini kita pilih resolusinya disini saya akan coba yang resolusi 1400 kali 600 tapi tinggal ketik aja jadi saya 11-6 kemudian klik enter nah jika sudah seperti ini sudah started kita buka thermox 11 nya nah jika ada not connected begini teman-teman kita force-close dulu semua kita harus force-close dulu semua kemudian kembali ke thermox lagi kita ulangi yang tadi nah jika sudah seperti ini kita ke thermox 11 nya nah jika blank seperti ini nggak apa-apa ya kita back-back klik ke thermox kemudian kita ketikan lagi start start box 68 nah seperti ini teman-teman ya kemudian klik enter disini tunggu bentar nah jika sudah seperti ini kita kembali lagi ke thermox 11 nya nah sudah terbuka teman-teman ya kemudian kita kasih langsung dulu HP nya seperti ini ini tampilannya masih ada yang kosong teman-teman gitu ya nah kita swipe atas dulu dan sini kita bisa preference ini thermox 11 kita preference dulu kemudian disini kita scale aja kita atur teman-teman ya supaya pas di HP kita ini kayaknya kebesaran nah contohnya segini aja dulu lah nah disini saya akan tes langsung network speed most wanted ya oh jangan lupa install juga input bridge nya ya kita install dulu input bridge nya supaya bisa menggunakan gamepad ini kita klik enter untuk muncul keyboard itu kalian bisa pakai navigasi ya navigasi kembali kemudian klik install kemudian buka input bridge nya nah jika tidak bisa muncul begini teman-teman eh di input bridge nya itu kita harus download dulu ya nih nih kita harus copy installer dulu turut folder dan klik hello nah jika sudah seperti ini akan tersimpan di folder download ya otomatis yang lama itu akan ke-replace kita buka lagi input bridge kita install lagi ya install ulang kemudian klik enter kemudian buka ini ib.exe nah ini sudah muncul kita minimis aja ini udah muncul ya udah muncul input bridge nya disini langsung aja buka gamenya disini saya tes dulu netforce beat most wanted karena saya cuma bisa tes netforce beat most wanted dulu ya karena game yang lainnya tuh belum bisa nah disini langsung saya input aja nah disini sudah berjalan teman-teman ya misalnya tuh misalnya itu ada kendali ada untuk awal jika petaman itu akan ada tvs ya nah gitu kalian langsung aja kita tinggal masuk ke sini nah kita akan misul lagi kemudian kemudian tepikan angka satu ya untuk stop kemudian kalian masuk ke lagi atau seperti ini akan saya contohkan klik satu kemudian enter otomatis termusin disini itu akan keluar ya atau ngeblank lagi disini kita tinggal start aja lagi start box 86 karena memang seperti itu ya untuk buka game pertama kali itu akan love IPS dulu akan ngelag tapi kalau udah dua kali dan seterusnya itu bakalan lancar nah untuk fix resolusi supaya bisa widescreen di not for speed most wanted kita pergi ke winconfig dulu ya masuk ke run dulu dan ketikkan situ winconfig dan klik enter disini kalian ke ke libraris kemudian di new ini kalian ke apa namanya masukkan di input 8 ini kemudian di input 8 ini klik edit kemudian pilih yang native Windows dan oke supaya resolusi game itu ngikutnya kita buka nah disini udah ngikutin resolusinya tadi ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati